Hiiii Balik lagi sama aku di reaction ya Abang Sekarang kita udah balik lagi sama abang Iya karena kemaren udah Grand final gitu ya Sebenernya Abang gak ngeliat terus abang juga Udah gak mau ini lagi ya Gak mau ngangkat ini lagi Tapi banyak banget gitu yang Request gitu bang Ini lagi dong ini lagi dong oke lah Kalo emang kayak gitu tapi abang langsung Nonsepin kalo biasanya kan satu satu Sekarang ini abang Nonsepinnya ini langsung tiga ya Top tiga dari mulai Raisya, Devan Dan Anet gitu ya Kita mulai dari Raisya dulu Tapi sebelum kita react abang Mau kasih 5 detik supaya Kalian langsung subscribe channel abang terus Jangan lupa nyalain loncengnya supaya Timbul notif-notif lucu Gitu ya kan Hahaha Yaudah langsung aja abang kasih waktu 5 detik mulai dari sekarang 5 4 3 2 1 Selesai Ya guys sekarang kita mau langsung aja Murai Murai Mulai reaction dari Indonesian Idol ini yang Grand Final Udah 1,2,3 dan kalian semua juga udah tau sebenernya Kalian udah nonton Sekarang abang mau ngasih liat Pertama dari Raisya ini Katanya ada yang fales waktu pas nyanyiin di Grand Final gitu ya Oh iya sebelumnya abang mau ngasih tau Seharusnya abang ini dateng kemarin di acaranya Grand Final ini Karena udah diajak sama temen-temen waktu Indonesian Idol 2017 yang audisi kemarin Kita mau sama-sama dateng gitu Kita mau sama-sama nonton tapi Ternyata abang ada acara juga Dan gak bisa dateng akhirnya dan Buat temen-temen maaf ya Ya kalian udah dateng gitu udah seneng-seneng ya udah pada ketemu udah reunian gitu ya kan Ya aku minta maaf aku gak dateng ya Pokoknya aku kangen kalian gitu Pengen gitu audisi bareng lagi gitu Ternyata Raisya ini ada falesnya guys Kita liat ya Ini yang bener gak yang dibilang sama temen abang Terus yang dikasih tau sama orang-orang gitu Kalo Raisya itu fales gitu Oke kita langsung liat ya Check this out Let's do this Nah ini Di menit 022 Di menit 022 itu sedikit gak duduk nadanya gak pas gitu Sekali lagi kita ulang ya Sekali menit 013 21 Nah harusnya kan And I do my own Nah harusnya gitu Tapi dia And I do my own Kayak gitu Nah itu kebanting banget Tapi mungkin orang gak memperhatikan ke arah ke situ Nah orang akan memperhatikan dan atau lebih fokus Kepada penampilan dia secara keseluruhan gitu Selanjutnya Di nada Ref mungkin ya Di ref atau di bagian bridge Dia itu Keren gitu Dia itu bener-bener ngangkat suasana Dan merubah semua yang dari belakang itu Yang fales Bener-bener jadi excited banget gitu buat orang lain Next Wuuu Nah kita udah lihat kayak gitu gitu ya Itu keren banget gitu Secara keseluruhan Si Reisha ini Pas di bagian ref ini Wow gitu Wise gitu Kalo kata gaiki Wah gila seh Oke kita langsung lanjut ke bagian terakhir ya Di endingnya itu Si Reisha ini Good voice banget gitu Good voice yang Wow gitu Gak bisa di Dibilang jelek Enggak Gak bisa Karena emang Sampai 4 stand applause gitu ya Kita lihat ya Next Wuuu 4 stand applause gitu Nah itu Itu keren banget gitu Jadi yang udah Yang pertamanya fales Dan Enggak duduk gitu ya Itu dibabat dan ketutup sama yang ini Yang dua ini Jadi good voice gitu ya Oke Kita lanjut ke Devon Di Devon ini Hampir habis nafas Hampir banget gitu Tapi gak tau deh Apa mungkin ini Kayak Tekniknya Devon gitu ya Tapi kayaknya Hampir kehabisan nafas gitu ya Coba kita lihat ya Di menit 159 Di menit 159 Itu Devon Kayak Dia kayak hampir putus gitu ya Head voice nya Tapi Dia langsung Ngakalinnya itu Ngejauhin mic nya gitu Oke Nih 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 Abang kasih lihat ya Abang kasih lihat Satu detik yang bener-bener kayak Nggak bakalan dilihat orang sih Secara keseluruhan Kayak Raisa tadi Tapi Kalo diperhatiin dengan detail Kayak gini Itu bakalan ketahuan Dan itu bakalan kedengeran banget Dan selanjutnya Defensi itu bukan jelek gitu ya Itu memang kayaknya menurut abang sih Emang kayak mungkin dia udah terlalu power banget gitu ya Udah pengen banget gitu nyampein semuanya gitu Tapi kayak deg-degan nervous juga sih Yang gak bisa dipungkirin nervous gitu ya kan Ya tapi keren gitu Dan itu dibabat di titik klimaksnya Deven Titik klimaksnya Deven ada gitu Sama kayak Raisa juga tadi Kalau Raisa ini good voice Tapi kalau Deven ini sampe bener-bener klimaks Dan ini sampe merinding banget gitu woy Ya oke langsung aja kita liat ya Next Nah ini yang abang bilang titik klimaksnya gitu ya Titik klimaksnya abang kasih liat sedikit lagi ya Abang kasih liat sekali lagi ya Next Itu beberapa detik yang Walaupun itu sebentar gitu Itu cuma hitungan sekitar 3 atau 4 detik gitu Dan itu bener-bener Deven bisa ngerubah semua Semua yang tadi Yang tadi Hampir gagal Dan itu bener-bener kayak wise gitu Dan satu studio pun Wow gitu sampe merinding Abang jujur Abang merinding Pas ngedengerin Tadi Deven di titik itu Titik klimaks itu Dan itu Wow gitu Wah parah Keren parah woy Apalagi umur Deven masih segini gitu Dan di endingnya itu Di up di up di up di up Langsung For me Nah itu Wow itu sulit banget gitu Dan itu Keren gitu Sampai 4 juri pun stand up close Dan Teh Oca nangis gitu Wah gila itu Aduh Kita langsung lanjut ke Anet Dan abang yakin itu pasti Nggak ada miss gitu Itu sempurna This perfect voice gitu Aduh gak bisa ngomong Oke kita langsung lihat ya Kita langsung lihat nih Abang Abang kasih lihat Bahwa Anet itu sempurna Dari Perfect voice-nya disini Next Head voice Chess voice Rive and run Mix voice Sampai Aduh gimana ya Sampai kayak gitu Ngeliatnya kayak greget gitu ya kan Aduh itu keren banget woy Dan itu gak ada miss gitu Itu Duduk semua Nadanya gitu Dan Kalau kita lihat Kalau kita perhatikan juga Ya gak ada yang Sampai kehabisan atas gitu Dan Bahkan sampai false tuh False tuh gak ada gitu Gak ada yang sampai false gitu Gitu Dia ini Anetnya Wah gak bisa ngomong sih Emang bener-bener kayak Wow gitu Di Endingnya pun Anet ngasih yang Surprise gitu Yang kayak gak biasanya gitu woy Dan Wow gitu Ihh Keren banget gitu ya kan Next Stand up low sempat juri Dan Dengan penutupan yang megah gitu Dengan musik yang lebar banget gitu ya kan Jadi kalau dibilang Anet Gak pantas jadi juara satu Atau Devon yang jadi juara satu Enggak gitu Jadi emang udah pas dengan Porsinya masing-masing Kalau udah dilihat juga Ya gini ya Orang Indonesia sekarang tuh Gak kayak yang Ehh Dulu gitu ya Abang lebih seneng sama yang sekarang gitu Yang sekarang ini Ehh Orang Indonesia mendengar musik itu Bener-bener melihat kualitasnya Dan abang seneng banget gitu Buka Kalau yang dulu kan secara kompetisi Orang Indonesia ini kebanyakan Ehh Hanya dengan Hanya seneng gitu Hanya seneng sama Ehh Sosok gitu Sama Priba Kayak ini Ini Sama fisiknya aja gitu Mungkin karena dia Ganteng Mungkin Kalau dulu kan Ehh Selama kompetisi Kehidupan di asramanya itu kan Dikasih lihat gitu ya Dairi-dairinya gitu Nah itu Dikasih lihat mungkin Para penikmat Penonton Pendukung Dan sebagai audiens gitu ya Ngelihat dari sisi yang Kesehariannya aja gitu Nggak ngelihat dari Teknik vokalnya gitu ya Ehh Ini menurut pak Pandangan abang gitu ya Menurut pandangan abang dan Ya Kalau sekarang Nggak ada gitu Nggak ada dikasih lihat Ehh Kehidupan di dalam asrama Begini-begini Tapi semuanya Fokus sama latihannya Masing-masing gitu Sampai Ehh Siapa yang bakalan layak Dan siapa yang bener-bener Pantas disukai secara umum Oleh Ehh Penikmat musik gitu Jadi Bukan karena cantik doang Kalau memang kemarin ada yang Ya Gitu lah ya Karena followersnya Satu cita gitu ya kan Dara harus keluar juga Ya emang udah Udah harus keluar gitu Karena Nggak bisa Karena kalau di atas itu Udah masuk di Lima besar Bener-bener harus ngandelin teknik sih Kalau menurut abang Kayak teknik vokal Kayak Ehh Pendukungnya juga Dan orang juga Ya gitu lah Wow Gila keren banget gitu ya Udah Pokoknya udah lah Gitu aja lah ya Reaction dari abang ya Dan kalian semua Abang harap juga Untuk kedepannya Tetap mendukung Musikalitas Indonesia Supaya semakin lebih baik Dan Kalau ada kompetisi-kompetisi Seperti ini Dukunglah dengan Melihat Kualitas suara Kualitas dia bernyanyi Gitu ya Dan Kualitas dia Teknik vokalnya Gitu Jangan cuma karena Parasnya aja gitu Atau followers Satu cita Atau berapa cita Gitu Hahaha Ya udah Segitu aja lah Reaction dari abang Ya udah ya Aku lihat kata Joseph PK Joseph Pardede Kalau kalian suka Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Dan kalau kalian emang Mau nge-request Atau kalian inget Gitu ya kan Sama abang Langsung aja Request di instagram Request dong Langsung aja DM di instagram Abang disini Dan abang seneng banget gitu Kalau kalian nge-dm abang Dan kita jadi temen gitu ya Abang tuh Bakalan seneng banget gitu Dan abang tuh Dan abang tuh Bener-bener kayak Wah Keren nih Mau banget gitu Berteman sama abang Aku apalah gitu ya Oke lah Segitu aja lah ya Dan kalau emang kalian Nggak main instagram Kalian boleh Langsung komen Di kolom komentar Dan abang tuh Paling cepet banget gitu Wey Ngebalesinnya Ya orang semua udah tau gitu Dan Iya Oke lah Segitu aja lah ya Aku Kata Joseph Pake Joseph Pardede Udahlah Aku capek kali Aku bicara-bicara Udahlah Udah Bye